Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Ingat, ajang pelapan kali ini beda karena menggunakan mobil listrik. Sehingga persiapan teknis terkait segala sesuatunya tentu jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pelapan mobil dengan bahan bakar minyak seperti lasiknya ajang pelapan mobil sekelas Formula One misalnya. Eh, maaf, saya agak lancang membandingkan dua event yang tidak sebanding dilihat dari banyak aspek itu. Kecuali dari sisi penggunaan BBM yang dibandingkan dengan penggunaan listrik. Soal gengsi, jangan dihidu karena nanti penggemar Formula E akan malu sendiri. Oh iya, selain faktor-faktor tadi, saya pernah baca berita kalau ajang Formula E lebih sering mendatangkan kerugian daripada keuntungan sewaktu diselenggarakan di beberapa negara. Artinya, perlu dipikirkan juga soal potensi kerugian ini nantinya, siapa yang tanggung. Jangan sampai ada skema didiakan yang nantinya membuat rakyat Jakarta yang segera akan berganti gubernur setelah Anies Lengsar justru menanggung beban lewat uang pajak mereka yang dipakai untuk menanggung kerugian penyelenggaraan Formula E. Saya pun meyakini kalau pemerintah pusat tidak ikut jambur soal penyelenggaraan Formula E ini. Baga potensi kerugian yang besar akan semakin membayangi proyek ambisius dari Anies Baswedan itu. Eh, tapi ngapain juga pemerintah pusat kudu turun tangan? Nggak usah lah. Jadi, menarik ditunggu seperti apa hasil lelang pengerjaan sirkuit. Seperti yang dimaksud managing director Formula E tadi, siapa pemenang yang nekat, tebal muka dan bernyali tinggi yang akan membuat proyek Formula E menjadi beres atau sebaliknya. Semakin kontroversial seperti situasi yang sudah-sudah, terus kapan jadi dikelar? Meski dengan keterpaksaan atau kualitas event yang kurang maksimal, saya sih gak minat menonton ya, baik secara langsung maupun lewat layar kajak. Kalau disiarkan lho ya, entah bagaimana dengan Anda? Mungkin ada yang penasaran. Jangan-jangan pas balapan ada yang keceplos dan kecupit lintasan di sirkuit. Gak sampai gitulah. Bagaimana menurut si Waters? Seberapa optimiskah Anda kalau event ini akan bakal digelar? Atau masih yakin bisa digelar? Meski kesannya gak dipaksakan? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Anis mengunggah foto sebaran hujan Jabodetabek dan mengatakan keberhasilan penanganan banjir adalah kerja dari jajaran pentaf DKI Jakarta secara suntas. Klaim ini berbanding terbalik dengan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. BPBD DKI Jakarta mau insaf mengirim keterangan bahwa ada 93 RT di DKI Jakarta yang masih terendam banjir dengan ketinggian 40 hingga 100 cm. Kreasi baru Anis, Taman Kebanjiran disebut Parkir Air ditulis oleh X Hardy dari Siwar.com Awalnya Anis menyebut Pemprov DKI sudah merevitalisasi sebanyak 296 taman kota. Proses revitalisasi itu melibatkan partisipasi warga setempat dan ada pemberataan ruang hijau sehingga seluruh pihak memiliki akses ke taman tersebut. Jadi, Taman Maju Persama atau TMB ini perencanaannya bersama warga setempat. Ada proses partisipasi, ada pemberataan ruang hijau, semua warga punya akses taman. Taman bukan sebagai garden, tapi sebagai park yang desainnya gak boleh template, satu desain untuk semua taman, kata Anis. Nah, disinilah menariknya guys, atau boleh dibilang lucu sampai bikin kalian geleng-geleng kepala. Anis menjelaskan bahwa terdapat taman yang didesain berada di samping sungai guna sebagai lahan parkir air yang meluap saat musim hujan. Saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain menampung luapan air sungai sehingga parkirnya di dalam taman, katanya. Dirinya menepis komentar jika taman di dekat sungai dikatakan kebanjiran, melainkan kondisi tersebut sebagai tempat air parkir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Jadi kalau di taman diparkirin air, nanti kalau musim kering air sungai turun, maka air tamannya turun, katanya. Saya benar-benar speechless dengan kemampuan memilih kosa kata seperti ini. Saya patut acungkan dua jempol buat Anis. Meski bertahun-tahun sudah mengamati sepak terjangnya beserta kekonyelannya, tetap saja saya tidak bisa berhenti terpukau oleh kemampuan menata kata seperti ini. Sejak kapan taman dibuat sebagai tempat penampungan air? Parkir air? Yang bener aja deh, siapa tukang parkirnya? Apakah bayarnya pakai uang tunai atau imani? Perjamnya berapa? Kalau menginap semalam, airnya harus bayar berapa ke Pemprov DKI? Kalau tamannya kebanjiran, bukankah lingkungan sekitar juga bakal kebanjiran? Air parkir diselokan lalu mengalir ke laut. Begitu kan logikanya? Tapi Anis selalu memutar balikan logika. Air harus masuk ke dalam tanah lah. Hasilnya, sumber resapan yang tidak efektif. Sekarang ada istilah air parkir di taman. Taman ya taman aja, bukan jadi kayak tangki perampungan air atau gorong-gorong. Sekalian aja bikin ruangan untuk tempat nginap air banjir. Bikin beberapa kelas, mulai dari bintang 3, 4, hingga 5. Bikin fasilitas yang mewah dan megah, biar airnya betah dan tidak mau surut. Hadah-hadah, jago penulis satu ini. Sampai kini masih belum bisa paham kenapa orang ini bisa jadi gubernur. Dia lebih cocok jadi trainer penulis novel dengan teknik pemilihan kata-kata yang indah dan unpredictable. Anis memang master penata kata dan pintar membuat istilah baru. Tapi sayangnya, ini berisiko kalau dijadikan untuk memimpin. Tidak banyak bekerja, tapi bisa membuai masyarakat dengan kata-kata yang memukau. Hasil kerja yang minim akhirnya bisa dimaklumi oleh pendukungnya karena pintar menata kata. Terima kasih telah menonton!